Karena dia di bawah 5 juta maka diskonnya 10% Kalau dia di bawah 1 juta maka diskonnya 5% Selamat datang kembali di channel cara tutorial teknologi Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung persen diskon atau potongan harga Namun sebelum dilanjutkan jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan Jangan lupa juga untuk memunjukkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini Oke kita mulai Disini saya sudah mempersiapkan sebuah tabel sebuah toko frozen food yang menjual barang disini dengan harga satuan tertera disini Nah disini saya ingin menghitung jumlah diskonnya berapa Diskonnya nanti kita tentukan langsung di kolom ini Misal kuantitasnya saya ini beli 5 Oke yang ini misalkan belinya 10 Ini 4 Ini 6 Ini 8 Oke Cara menghitung jumlahnya Gampang ya sama dengan Kemudian harga satuan dikalikan dengan kuantitasnya Oke maka didapat jumlahnya Nah kemudian bagaimana sekarang kita cara menghitung jumlah setelah diskon Diskonnya ingin saya tentukan Misal ini saya diskonnya 5% deh Kalau yang ini 10% misalkan Seperti itu boleh biar cepat kita kopikan saja Ini misal 5% Oke cara menghitungnya adalah Sama dengan Nilai jumlah total harganya tadi Ini dikurangi Kurung buka dengan 5% diskon ini Dikalikan dengan harga yang tadi Kurung tutup Enter Nah ini diskonnya 5% Maka jumlah yang harus dibayarkan setelah didiskon adalah 71.250 Kebawahnya tinggal di Kopikan Nah ini diskonnya 250 10% nya itu adalah 25.000 Maka jumlah setelah diskonnya adalah 225.000 Oke kita jumlahkan disini Oke seperti itu ya Nah kemudian ada misalkan Kita memberikan diskonnya dari total Kalau tadi dari satuan per item Kalau sekarang dari total belanjanya Oke misalkan saya ini copy kan saja biar cepat ya Oke seperti ini Seperti ini Kemudian jumlahnya tadi rumusnya sama dengan harga satuan dikali kuantitas Enter Kemudian kita langsung Kopikan ke bawah Dan kita jumlahkan disini Setelah didapat jumlahnya Kemudian kita ingin memberikan diskon Misalnya diskonnya 10% dari total Cara menghitungnya bagaimana Sama dengan Total ini Dikurangi Kurung buka Diskonnya 10% Dikalikan total yang tadi Kurung tutup Enter Maka kita harus membayar sebasar 580.500 Oke seperti itu ya Misalkan diskonnya ini 20% Enter Maka total yang harus dibayar setelah diskon Semakin berkurang Oke kemudian Contoh kasus yang ketiga adalah Kita ingin menghitung diskon Ingin memberi diskon Dengan syarat minima belanja Jika belanjanya per item ini ya Di bawah 1 juta Maka diskonnya 5% Nah jika Antara 1 juta sampai 5 juta Maka diskonnya 10% Jika belanjanya di atas 5 juta Maka diskonnya menjadi 15% Jadi ada syaratnya ya Misal disini saya belinya 100 200 300 400 500 item Nah kita jumlahkan dulu Harga satuan Dikalikan Kuantitas Enter Kemudian dikopikan Terbesar Nah bagaimana cara menghitung diskonnya Kita tuliskan Sama dengan Ini pakai rumus if ya Sama dengan Jika Jumlah ini Di bawah 1 juta Itu 2, 3, 4, 5, 6 Maka diskonnya hanya 5% Dan jika If lagi Jumlah tadi di E38 Saya tuliskan Di bawah Atau sama dengan 5 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka diskonnya adalah 10% Gitu ya Nah jika tidak Maka diskonnya adalah 15% Kurung tutup 2 kali Enter Nah ini 2 juta setengah Berarti masuk antara 1 juta sampai 5 juta Maka dia diskonnya 10% Kita tarik ke bawah Disini 15% Karena dia di atas 5 juta Ini 15% Kita coba yang di bawah 5 juta misal Jadi di bawah 1 juta Nah ini 800 Di bawah 1 juta Maka diskonnya adalah 5% Kemudian Selanjutnya Kita tinggal hitung Jumlah setelah diskonnya adalah Jumlah ini Dikurangi dengan Jumlah ini Dikalikan Diskonnya yang ini Oke Enter Maka Dari 2 juta 500 Menjadi 2 juta 250 Bawah Ditarik Kemudian Ditotalkan Menggunakan Rumus Autosum Oke Seperti itu Gampang ya Kita tes lagi nih Yang ini Misalkan jumlahnya 30 Karena dia di bawah 1 juta Dia di bawah 5 juta Maka Diskonnya 10% Kalau dia di bawah 1 juta Maka Diskonnya 5% Di atas 5 juta 15% Begitu ya Cara menghitung Persen diskon Baik secara langsung Per item Maupun secara Total jumlah Ataupun Diskon Bersarat Selamat mencoba Semoga Berhasil Sampai jumpa lagi Pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi